selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malik secara makna ulama mengatakan sama meskipun ada yang mengatakan bahwasannya ada perbedaan sedikit dari makna malik dengan juga dengan makna malik dimana malik artinya lebih luas karena dalam qaidah saraf dikatakan bahwa kulamazdadatilbina kulamazdadalbina izdadalmakna setiap kali susunan huruf itu bertambah maka secara makna dia akan lebih banyak kemudian apa makna yaumiddin makna yaumiddin din dalam ayat ini ditafsirkan oleh para mufassirin bimaknal jaza juga ada yang menafsirkan al-hisad jaza artinya ganjaran hisad artinya perhitungan dan dua makna ini sama pada hakikatnya karena sama-sama menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki hari pembalasan hari perhitungan kemudian Muhammad bin Ka'ab al-Quradi mengatakan bahwa makna maliki yaumiddin ay maliku yaumin layanfa'ufihi illad din Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memiliki hari dimana pada hari tersebut tidak ada yang bermanfaat kecuali agama dan ini secara makna hampir sama karena kalau seandainya saat ini banyak orang yang merasa diri mereka sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan yang memiliki hak veto yang memiliki berbagai macam ketentuan dan keputusan tapi di hari kiamat nanti semuanya terdiam semuanya membisu tidak ada satupun yang dapat menentang apa yang terjadi pada hari itu kenapa? limanil mulkul yaum al-mulku yaumiddin lillah limanil mulkul yaum kerajaan pada hari ini milik siapa? artinya pada hari dimana hari tersebut terdapat ganjaran dan pembalasan al-mulku yaumiddin lillah hari itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala jika kita memperhatikan makna tersebut terutama yang dikatakan oleh al-imam Muhammad bin Qab'al-Quradi bahwa di hari itu tidak ada yang bermanfaat kecuali agama maka dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah hikmah perbaikilah agama kita perbaikilah iman kita perbaikilah akidah kita perbaikilah perbuatan kita oleh karena itu ini adalah bagian terakhir ah bagian akhir dari bagian pertama dari surah al-fatihah yang menjadi milik Allah karena kita sudah tahu bahwasannya Allah ladzat yang maha memiliki hari pembalasan maka kita diberikan kesempatan untuk bisa mempersiapkan bekal agar dengan bekal tersebut kita nanti bisa mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala di hari tersebut nah bekalnya itu Allah berikan kita lewat mana Allah berikan kita kesempatan untuk mengumpulkan bekal tersebut dalam firman Allah yang selanjutnya sampai akhir dari surah tersebut yang insya Allah akan kita bahas dalam episode yang selanjutnya subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiru kawatubu ilaik sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ahli wa sallam subhanahu ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh